Ini secara Bunga Maria Simangi itu dari tahun 1969, ini tahun 1969, jadi sudah cukup lama, saya masih emaja dulu, awalnya di daerah sini, terutama daerah 25 sini, tidak ada warga yang katolik, yang ada ya, tetap saya di kewatan-kewatan saya saja. Jadi waktu dulu masih banyak-banyak paham-paham yang keyakinan Jawa, keadaan Jawa atau kehadiran itu. Terus, dulu juga jadi kerja-kerja, terus selalu tokoh yang semakin yang kayak menonjol gitu, dia seharusnya habis siap, paham-paham, menambahkan baju katolik, lalu dia, anu, pingin, bikin Bunga Maria. Lalu dia, laporan sama Pak Rokiburan, kerja Pak Rokiburan, lalu, dari pengguna-pengguna Pak Rokiburan, lalu dibina sama, namanya itu, orang Pak Wagimin ya, orang Pak Wagimin, itu benar-benar semangat sekali. Bahkan dia, om hati batu itu, selesai setiap hari sendiri, sama, ya Bunga Jawa-Jawa itu, tidak, tidak, apa ya, tidak lah, makanya, ya, dari patuhan ada, dari buku ada, ya, pokoknya tidak begitu banyak, hanya berapa, sekitar anak, 90-an itu. Tidak ada sih, oke, ya, karena, sebenarnya di sini belum cukup banyak omat katolik, yang ada itu, sekitar Pak Rokiburan itu semua itu, karena Pak Rokiburan itu, biasanya kan, belunya juga Belanda, banyak ya, sebenarnya, banyak orang katolik, tapi di sini, belum, jadi baru keluarga saya, dan Pak Rokiburan itu sendiri, dan kegunaan ini masih, bentuknya, kegunaan yang, yang gundul, belum ada apa-apanya, hanya untuk, ini, untuk, apa-apa namanya, pengembala, untuk pengembala binatang-binatang ternak itu, seorang, banyak sekali, dari desa di sini, semua, dia hanya pengembala ternak itu, karena dia belum, Alham belum, mempunyai keyakinan katolik, sehingga, lihat patungnya juga aneh, banyak yang, bahkan, mencibel, melempari, batu-batu, gitu, akhirnya, di tahun, itu, jelinga, runtuh, satu, itu, patungnya diselamatkan, tidak di kapel patuan, setelah gitu, di sini, kosong tapi tetap untuk doa, tuan-tun, walipun pampungnya tidak ada, tutupnya, akhirnya, setelah kita, terus begitu, apa-ya, terus bahasa saya sendiri, pikir ini, tanah ini juga, tanahnya untuk orang tua saya, ini di, sebenarnya diubah tangan, di bayangan di beja untuk, untuk, apa nih, untuk, pemareni lalu saya juga terpanggil awan saya itu orang tua saya juga tidak punya miskin lalu saya sendiri miskin bodoh dan belek akhirnya tidak punya modal apa-apa tapi saya yakin bahwa saya punya Tuhan akhirnya saya terus berdoa berdoa akhirnya saya pun juga dari bodoh tapi saya juga sekolah saya selesai bahwa saya ingin kuliah juga bisa berjuang terus ingin menjadi penggawa negeri juga bisa dengan ya bagaimana dengan doa-doa dengan mudah karena yang dulu itu saya pada waktu itu kainan dari yang dibuat Cokantu 10 yang dibuat Cokantu 19 yang mendaftarkan sepuluh kemungkinan saya itu akhirnya saya terlewat semua akhirnya sampai akhirnya sampai tahun 80 sampai 2011 saya pensiun saya sampai rumah tempat sini setelah saya pensiun benar-benar saya ingin menyelamatkan Bapak Mari saya terus saya rawat apa adanya tapi juga masih sangat beratnya saya tanami apa yang bisa bahasa tanami untuk mendukung biar ini bisa membangun untuk doa akhirnya Oke dengan kekembangan zaman kita akan juga ada dari sini banyak umat-umat yang datang dari ini perumahan-perumahan itu ya jadi ada jadi satu lingkungan itu bagus akhirnya ya kita bina-bina tapi mari kita kita rawat Gua Mariani sehingga buangnya bukan bagus akhirnya maksudnya pokoknya saya tidak ingin apa-apa saya inginnya pokoknya biar nasi bisa usut baik akhirnya ya sedikit demi sedikit usut seperti ini terus terkait nama Gua Mariani namanya dibikin nama Semanggi sebelumnya dulu pertama tuh namanya gua mana gua apa nih gua Sendak Semanggi karena yang namanya gua sendak Semanggi di sini tuh ada perdusen sendak Semanggi yang bagian ini namanya Semanggi ya karena dulunya itu gua Sendak Semanggi karena tahun berapa ya lima tahun kemudian atau kantong yang lalu buang hari ini susah jadi orang yang tidak senang jadi maaf di segera kita yang minta itu dulu ya itu pada waktu saya tuh malam minggu saya cepat tidak ada di rumah tadi bisa kalau ada empat orang anak pakai beda motortrain naik gini tapi bulunya belum sempatnya dan darahnya belum seperti itu masih topik konjok-kumpul sisata itu tapi naik semua jokong-jokong gantri itu kan orangnya jebel semua nih tapi sini patuhnya diusah tapi yang patah biasa ini sudah dibedul pasang kembali patung itu baru pas jadi yang sedih di selaman di tidak di apa dipindah di kape patung lagi kalau sekitar tahun 885 saya punya inisiatif saya pasang patung itu di Ganjuran juga itu dipasang di Ganjuran itu saya minta sekadiromo parogi saya dipasang lagi akhirnya sampai sekarang terus yang saya yang saya ceritakan tadi hidup saya itu ya memang gimana ya saya sendiri enggak tahu untung saya enggak ada kalau ada mungkin emosi terutama sedikit ramai tapi saat itu dari dari konsep dari koramil dari dari polres untuk banyak yang datang tanya mas-masu-masu tahu saya juga sampai dunia orang ini orang sebuah jadi dari pemerintah atau tidak tapi agaknya saya jelaskan apa adanya kawan-kawan ini sudah lama dan tahun apa 69 akhirnya pak polisi juga menyadari oh gitu kata-kata polisi bilang dengan dengan apa ngomong apa adanya ini memang yang yang ngapain yang minta nah untuk itu adalah orang-orang itu dia protes sama ngapain disini ada bermaya nah karena disini ada sendangnya di sini memang ada sendangnya ada sendang itu bentuknya bentuknya beli ya sendang itu bentuknya beli itu untuk kalau untuk orang desa itu mandi disitu di bawah pohon gitu untuk di desain ini belum ada sumber mata air disini hanya sumber tuh hanya berapa ada tiga satu desa itu satu kampung itu maka dia itu kalau mandi orang-orang itu ya pagi sore yang mandi disitu nah setelah itu disitu dengan keakinan-keakinan Jawa itu lagi ada seorang tokoh yang namanya Warto Pangarso jadi sebetulnya orang-orang masyarakat Pangarso itu dia itu punya anak buah banyak termasuk Pak Harto itu itu banyak-banyak yang datang Pak Harto bahkan sering datang di di apa sendang itu itu sudah bagus seperti kemarin ini saya maaf enggak 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 apa ya tidak tuntut sayang dia tidak tata tapi ini apa ada yang bisa tadi lalu disini dulu ada semangit tadi karena karena pada waktu itu sebelumnya itu kan ada penutuan kalau misal ini bulan maria di sini ya itu ya itu ada yang merusak itu terus kalau betul kita 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 di kira-kira merebut itu katanya gitu maksudnya sudah sudah sampai sekarang maksudnya gitu Oke disini sudah sekarang kalau saya merasakan sudah termasuk terkata sudah bagus tinggalnya nanti mungkin dari umat lingkungan dan juga dari beja mungkin juga bisa langsung bisa menenangkan juga tapi yang jelas dari lingkungan ini selalu tetap selalu banyak merawat terus lapan satu dari di awal itu sudah tidak pernah stress untuk punya itu tinggal saya merasa senang sekali bahwa bersyukur ini seandainya mungkin kita meninggal pun tiada penggantinnya